assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman semua di video kali ini saya mau berbagi resep cara membuat tempe lombo ijo kuah santan mau tahu bagaimana cara saya membuatnya dan apa saja bahan-bahannya yuk simak terus videonya sampai habis terima kasih bahan yang pertama saya perlukan disini ada tempe yang sudah saya potong-potong seperti ini kemudian sekarang akan saya goreng terlebih dahulu minyak sudah panas kemudian masukkan tempe yang sudah dipotong-potong goreng tempe sampai kuning keemasan jangan lupa dibalik agar tempe matang merata kuning keemasannya cukup seperti ini aja ya jangan terlalu kering kemudian akan saya angkat dan saya tiriskan sekarang ke step selanjutnya ya di sini sudah tersedia bawang merah yang sudah dipotong-potong bawang putih yang sudah diiris-iris jahe dan juga kemiri kemudian akan saya haluskan sampai halus jadi agar mempermudah menguluk atau menggrusnya untuk bawang merah dan bawang putihnya iris-iris terlebih dahulu ya teman-teman setelah halus sisihkan minyak sudah panas kemudian masukkan bumbu yang tadi dihaluskan juga tambahkan kunyit bubuk merica bubuk dan juga kecumbar bubuk masukkan lagi lengkuas dan juga daun salam agar aromanya lebih mantap aduk-aduk sampai semuanya tercampur dan juga mengeluarkan aroma yang sangat sedap ya goreng bumbu sampai benar-benar harum karena kalau tidak matang atau harum itu nantinya sayurnya akan mudah basi ya teman-teman setelah harum kemudian tambahkan air aduk-aduk atau korek-korek seperti ini agar tidak ada bumbu yang melekat di dasar kewali atau wajan kemudian akan saya biarkan sampai airnya atau kuahnya benar-benar mendidih setelah mendidih seperti ini kemudian masukkan gula pasir micin kaldu jamur dan juga garam aduk-aduk kembali sampai semuanya benar-benar larut ya gula pasirnya kaldu jamurnya garam dan micinnya itu larut setelah semuanya larut kemudian masukkan tempe yang sudah digoreng tadi aduk-aduk kembali agar bumbu meresap ke tempenya ya teman-teman kemudian akan saya biarkan sampai benar-benar mendidih kembali setelah mendidih kembali seperti ini kemudian masukkan cabai hijau yang sudah digoreng setengah matang agar nantinya tidak bau lango ya teman-teman masukin semua campurkan ke tempe nah seperti ini ya lalu masukkan santan instan aduk-aduk agar santannya larut setelah santannya larut seperti ini aduk terus agar santan tidak pecah karena kalau santan sudah pecah rasanya akan berbeda ya teman-teman bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel saya jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara di subscribe, like, komen, share, juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya buat teman-teman yang sudah subscribe semoga panjang umur, bahagia, banyak rezeki, dan sehat selalu amin untuk takaran dan resep sudah tertulis di kolom deskripsi jangan lupa koreksi rasa agar rasanya pas setelah benar-benar mendidih seperti ini tandanya sudah tanak dan matang ya teman-teman santannya sudah tanak karena kalau tidak tanak akan mudah basi juga nanti sayurnya jadi harus benar-benar tanak setelah santannya tanak kemudian masukkan potongan daun bawang agar rasanya lebih gurih dan mantap ya teman-teman juga ada potongan tomat agar rasanya lebih segar aduk-aduk kembali agar tomat dan daun bawangnya layu ya cukup layu saja tidak perlu matang sekarang akan saya matikan api kompornya dan akan saya tuang ke ada yang lain dari aroma dan warnanya sudah sangat kelihatan sedap banget ya teman-teman aroma cabai yang digoreng terlebih dahulu dan juga tempenya uh pokoknya enak silahkan dicoba ya ini cocok banget ditambah nasi hangat tambah gerupuk tambah sambal nikmat biar aromanya lebih sadap lagi kemudian taburi dengan bawang goreng dan sekarang tempe kuah santan cabai hijaunya sudah siap disajikan selamat mencoba terima kasih untuk hari ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh